Masih dari sidang PK Sakatatal, Muzakir menyebut jika majelis hakim tidak menghadirkan saksi pokok pada persidangan, maka hakim dikatakan tidak mengikuti standar proses pemeriksaan. Alasannya, saksi pokok seharusnya hadir dalam persidangan untuk dapat memberi kesaksiannya. Sedangkan saksi tersebut ada di dalam tempat kejadian perkara, dan keterangannya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya, kalau itu adalah prinsipnya begini, hakim pada saat pemeriksaan sudah memfasifikasi saksi ini, kira-kira keterangannya hubungannya dengan kasusnya seperti apa. Kalau itu benar, keterangan saksi itu ternyata dia mengetahui ada di lokasi di tempat mana perbuatan itu dilakukan, maka sebenarnya dari awal sudah bisa disimpulkan, itu saksi itu adalah orang yang mengalami langsung sendiri atau melihat sendiri atau mendengar sendiri tentang tidak pidana sedang terjadi. Jadi kalau dia misalnya sengaja disingkirkan atau tidak dihadirkan, berarti tadi Adi sudah sampaikan, keterangan kesaksian yang berkualitas memiliki kekuatan pembuktian yang pertama disitu tidak dihadirkan, ya itu tadi bagian di dalamnya adalah tidak sesuai, hakim itu tidak sesuai dengan standar dalam satu proses pemeriksaan. Tadi Adi sudah sampaikan, mestinya saksi yang sepertinya itu wajib dihadirkan. Dan hakim majelis hakim wajib untuk meminta kepada caksa dihadirkan saksi tersebut, karena saksi itulah yang nanti akan memberikan keterangan yang menentukan apakah dakwaan caksa itu terbukti atau tidak terbukti. Sehingga hakim akan bisa menyimpulkan satu simpulan yang benar di atas kebenaran dari bukti-bukti yang ada pada saat proses pemeriksaan pengadilan pada saat itu. Demikian, tetap sering.